ini semua barangnya kita cerita semua tahu sendiri tahu sudah jadi oh itu ya ini ditunggu lho kan Tersangka RS ini hari ini telah dilakukan penangkapan karena ada indikasi yang bersangkutan akan melarikan diri. Kita sudah dapatkan bukti-bukti permulaan yang bersangkutan akan berusaha untuk melarikan diri seperti tiket pesawat, padahal dia sebelumnya sudah mendapatkan surat panggilan secara patut. Akhirnya tim tadi sudah melakukan penangkapan dan dibawa ke sini. Dalam penangkapan tersebut juga kita akhirnya melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Fortuner tahun 2023 dan sejumlah uang sebanyak Rp24.200.000. Selanjutnya, yang bersangkutan ini dikenakan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang TPKOR, jumto pasal 55 ya. Ada pun kemudian yang bersangkutan ini pada hari ini juga telah dilakukan penahanan. Penahanan terhadap bersangkutan RS ini sesuai dengan pasal 21 KUHAP di mana dengan pertimbangan bahwa ada khawatiran tersangka ini akan melarikan diri, merusak, dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Jadi hari ini ditetapkan dan akan ditahan di rutan. Kasus posisinya adalah kita mulai daripada bahwa pada bulan Januari 2023 saudara RS ini dan saudara P telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi, merusak kawasan hutan lindung di daerah Blinyu, kebupaten, dengan tujuan untuk melakukan penambangan timah. Proses menuju ke jalan. Terima kasih telah menonton!